Dine Mutiara Aziz merupakan bos di rumah sakit AMC Cilenyi. Dine, begitu sapaannya, menjabat sebagai Chief Executive Officer, CEO, atau Direktur Utama di rumah sakit yang terletak di Jalan Raya Cilenyi No. 1, Cilenyi Wetan, Kabupaten Bandung tersebut. Diketahui, rumah sakit tersebut merupakan usaha keluarga. Sang ayah merupakan pendiri rumah sakit tersebut dan mempercayakannya pada sang putri untuk mengurusnya. Sama seperti Sahrul, wanita yang memiliki gelar S, SOS, M, C, Mkes ini selain berprofesi sebagai pengusaha juga menggeluti dunia politik. Dine menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat DPD Jawa Barat. Dine sebelumnya pernah membangun rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Namun, pernikahan tersebut kandas. Kini, ia siap mengarungi bahtera rumah tangga kembali bersama Sahrul Gunawan. Wanita berumur 42 tahun tersebut terlihat sudah mapan secara finansial. Ia terlihat mampu membesarkan kedua putranya seorang diri. Bahkan ia punya hobi yang cukup mewah, yakni traveling. Terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadinya, di sela-sela kesibukannya Dine sering menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman untuk pergi ke luar negeri. Beberapa negara yang pernah ia kunjungi yakni Spanyol, Perancis, hingga Turki. Lantas apakah rahasia besar Dine Mutiara Aziz yang selama ini disembunyikan ke publik? Mari simak video ini sampai tuntas. Satu, anak dari Haji Aziz Sharif, mantan Ketua Umum Koni Jawa Barat. Diketahui bahwa Dine Mutiara berasal dari keluarga yang tak biasa. Dine merupakan anak perempuan dari Haji Aziz Sharif, yakni seorang mantan Ketua Umum Koni Jawa Barat. Haji Aziz Sharif menjadi salah satu tokoh ternama di Jawa Barat. Namun, diketahui bahwa papanya telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu. Dua, Dine Mutiara menjabat sebagai CEO Rumah Sakit AMC. Melalui keterangan biodata di laman Instagram pribadinya tertulis bahwa Dine merupakan CEO Rumah Sakit AMC yang berlokasi di Cilenyi, Bandung. Rumah Sakit yang dipimpin oleh Dine diketahui berada di bawah naungan PT Anisa Eka Utama. Rumah Sakit AMC dibangun oleh papanya, Haji Aziz Sharif, pada tahun 2004 silam bersama Haji A. Tarmana. Tiga, lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan. Dine Mutiara merupakan lulusan dari Magister Manajemen Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan. Berbekal ilmu dari pendidikannya, Dine terjun ke dunia bisnis dalam sektor kesehatan dengan membangun rumah sakit bernama AMC. Kala itu, dia memiliki tujuan ingin masyarakat menengah di kota Bandung mendapatkan layanan kesehatan terbaik dan berkualitas. Empat, menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat Jawa Barat. Bukan orang sembarangan, Dine Mutiara merupakan seorang politisi yang menjabat di salah satu partai terkenal di Indonesia. Saat ini, Dine Mutiara yang dikenal sebagai politisi menjabat sebagai Wakil Ketua Tiga DPD Demokrat Jawa Barat periode 2022 hingga 2027 berpasangan dengan Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Surato. Lima, single mom dengan dua orang anak. Dine Mutiara sempat membina rumah tangga bersama mantan suaminya dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Namun, sayangnya rumah tangga mereka kandas. Kini Dine merupakan single mom, merawat dua orang anaknya yang bernama Paris Tiandra dan Yansha Tiandra. Enam, hobi bepergian ke berbagai tempat hingga antar negara. Dari foto-foto yang diunggah melalui media sosialnya, Dine Mutiara memiliki hobi traveling atau berpergian. Berbagai negara juga pernah dia kunjungi, seperti Perancis, Turki, Spanyol, Inggris, dan lainnya. Selalu mengabadikan momen liburan, setiap momen tersebut selalu dia simpan dalam sorotan Instagram pribadinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.